Hai teman-teman Primary 2 dan juga teman-teman Primary 5. Kita bertemu lagi dalam kegiatan Religious Education Christianity. Kali ini tema kita masih tentang buah roh, tapi buah roh kesabaran. Oke, sebelum kita mulai, diskusinya teman-teman sudah menonton video cerita yang Miss Lia dan Miss Shirley kirimkan. Kemudian, kalau belum, teman-teman boleh menonton dulu. Ada bersama dengan link video yang Miss Lia dan Miss Shirley kirimkan bersama video ini. Teman-teman bisa minta bantuan mama atau papa untuk membukakan videonya terlebih dahulu. Kalau teman-teman sudah menonton videonya, kita bisa mulai diskusi hari ini. Oh, tapi sebelumnya teman-teman tolong panggilkan mama atau papa terlebih dahulu ya. Miss mau menjelaskan tentang tujuan kegiatan hari ini. Baik Bapak Ibu, jadi dalam kegiatan Religious Education Christianity hari ini, anak-anak diharapkan mampu menarasikan cerita tentang Nuh. Lalu anak-anak diharapkan mampu menyimpulkan apa itu kesabaran dan menarasikan mengapa kita perlu untuk bersikap sabar. Terima kasih Bapak Ibu, selamat mendampingi anak-anak hari ini. Oke teman-teman, yuk kita mulai diskusinya. Oh iya teman-teman, cerita yang tadi teman-teman dengar itu berasal dari kitab kejadian. Jadi kalau di Alkitab teman-teman itu ada di kitab kejadian pasal 7 sampai dengan pasal 8. Boleh loh kalau teman-teman mau coba untuk buka dan baca dari Alkitab teman-teman. Nah teman-teman, bagaimana cerita tadi menurut kalian? Siapa saja sih tokoh yang ada di cerita? Lalu apa sih yang diceritakan? Ada kejadian apa dalam cerita tadi? Lalu bagaimana menurut kalian ceritanya itu? Coba kalian ceritakan secara singkat atau kalian juga boleh sambil diskusikan bersama mamah, papah, atau kakak. Nah, lalu teman-teman Miss juga mau bertanya nih. Menurut kalian, orang seperti apakah Nuh? Nah, Nuh itu kalau dalam cerita yang tadi kalian dengarkan disebut Noah. Kalau dalam bahasa Inggris, biasa dikenal dengan Noah. Nah, Noah itu sama dengan Nuh. Nah, orang seperti apa Nuh itu teman-teman dari cerita tadi? Coba kalian jelaskan. Lalu kenapa ya Nuh mau membangun Bahtera? Atau kapal yang sangat besar tadi ya, Bahtera. Kenapa ya Nuh mau, teman-teman? Membangun Bahtera atau kapal sebesar itu? Lalu kira-kira menurut kalian membangun Bahtera itu cepat atau lama ya? Membangun kapal atau Bahtera sebesar tadi kira-kira cepat atau lama ya, teman-teman. Nah, lalu ini nih. Teman-teman ingat nggak bagaimana sih sikap orang-orang di sekitar Nuh? Waktu Nuh sedang membangun Bahtera atau kapalnya? Apakah mereka mendukung Nuh? Apakah mereka mengatakan hal yang baik? Atau apakah mereka mengatakan hal yang kurang menyenangkan? Coba, teman-teman ingat-ingat lagi dari cerita tadi. Gimana sih sikap orang-orang yang ada di sekitar Nuh? Lalu sekarang, bagaimana dengan teman-teman? Bagaimana dengan kalian semua nih? Waktu kalian mengerjakan hal yang sulit, tetapi orang-orang di sekitar kalian tidak ada yang memberi semangat. Misalnya nih teman-teman mengerjakan hal yang susah dan membutuhkan waktu yang lama, kalian kesulitan. Tapi orang-orang di sekitar kalian nggak ada yang mengatakan hal yang baik, nggak ada yang memberi semangat, nggak ada yang kasih dukungan ke teman-teman. Nah, kalian kira-kira bagaimana teman-teman kalau seperti itu rasanya? Gimana perasaan kalian? Lalu, bagaimana dengan Nuh? Coba, dari cerita tadi, ketika ada orang yang tidak mendukung, ada orang yang mengatakan hal yang kurang baik mungkin, gimana sih sikap Nuh tadi? Bagaimana sih sikap Nuh? Apa yang dia katakan? Apa yang dia berbuat? Coba, teman-teman ingat kembali. Lalu, coba kalian narasikan. Setelah itu, nih, apakah Nuh seseorang yang sabar, teman-teman? Dari apa yang dia perbuat, dari cerita tadi, apakah Nuh adalah orang yang sabar menurut kalian? Dan, bagaimana dengan kalian? Apakah kalian sabar, teman-teman? Saat kalian bertemu dengan orang yang kurang menyenangkan, orang yang tidak mengatakan hal yang menyenangkan, waktu teman-teman menemui kesulitan, teman-teman mengerjakan sesuatu yang susah, atau saat teman-teman harus menunggu lama sekali? Bagaimana sikap kalian? Apakah kalian sabar? Oke, sekarang teman-teman, Coba, Misliah mau tanya, nih. Kenapa kita perlu bersikap sabar? Perlu nggak sih bersikap sabar itu? Kenapa? Kenapa kita perlu bersikap sabar? Nah, teman-teman, setelah teman-teman selesai berdiskusi, teman-teman boleh kirimkan diskusi teman-teman dalam bentuk rekaman suara atau video ke Google Drive ya. Teman-teman bisa minta bantuan mamah atau papah untuk mengirimkan video atau rekaman suara teman-teman. Dan jangan lupa teman-teman kita berdoa. Yuk, teman-teman bisa duduk, mencari posisi yang nyaman untuk berdoa. Lalu, teman-teman juga bisa mengajak keluarga teman-teman kalau teman-teman mau untuk berdoa. Teman-teman lipat tangan. Kalau teman-teman beragama Katolik, teman-teman juga bisa memulai dengan membuat tanda salib. Kalau teman-teman beragama Kristen, teman-teman bisa langsung melipat tangan, menutup mata, dan berdoa. Apa sih yang ingin kalian doakan hari ini? Setelah mendengar cerita hari ini, adakah hal yang ingin teman-teman doakan? Atau teman-teman ingin ucapkan kepada Tuhan? Silahkan, teman-teman. Oke. Jadi, terima kasih. Teman-teman Primary 2 dan juga Primary 5 sudah mengikuti kegiatan R.I. Kristianitya hari ini. Terima kasih sudah mengirimkan videonya, teman-teman. Sampai jumpa dalam kegiatan selanjutnya. Tuhan memberkati.